Musik Kaupaten Kepulauan Mentawai merupakan salah satu kaupaten di Provinsi Sumatera Barat yang menghamparkan sejuta keindahan alam. Musik Terdiri dari pulau-pulau kecil dengan tiga pulau utamanya yaitu Pulau Siberut, Pulau Sipora, dan Pulau Pagai. Kaupaten ini mempunyai daya tarik tersendiri bagi siapapun yang mengunjunginya. Tak hanya rupawan, keadaan alam yang beragam pun menambah warna-warni mata pencarian pada masyarakat setempat mulai dari nelayan, berdagang, bertani, hingga berkebun. Ya, kaya akan sumber daya alam memungkinkan setiap daerah memiliki keragaman mata pencarian. Saat ini saya sedang berada di Pelabuhan Tua Pejat, Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk mencari informasi lebih lanjut mengenai salah satu mata pencariannya yaitu kopra. Nah, kopra ini terbuat dari kelapa. Jadi terus ikuti perjalanan saya hanya di Amazing Indonesia dari Sumatera Barat. Kekayaan alam Kabupaten Kepulauan Mentawai tak perlu dilakukan lagi. Kelapa menjadi salah satu hasil bumi yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat setempat. Pemanfaatannya pun beragam. Itulah yang menjadi tujuan saya pada perjalanan kali ini, yaitu mencari informasi tentang pengolahan kelapa, salah satunya olahan menjadi kopra. Perjalanan saya terhenti pada desa Sioban yang berada di ibu kota Mentawai, Tua Pejat. Untuk bertemu langsung dengan salah seorang petani kopra yang sudah sejak lama memanfaatkan komoditas yang potensial ini sebagai sumber mata pencarian. Nah, ini rumahnya. Rasa penasaran saya semakin mendalam untuk mengetahui seperti apa proses pengolahan kopra. Langsung saja saya menghampiri beliau. Permisi, Pak. Selamat siang. Selamat siang, Bu. Kenalkan, Pak. Saya Tufa. Iya, Bu. Nah, Tufa pengen tanya nih, Pak. Bapak lagi jemur apa sekarang? Jemur kopra, Bu. Kelapa buat dibikin kopra. Kopra. Ini udah sampai tahap pengerjaannya mana, Pak? Tahap pertama baru. Kebetulan nih, Pak Tufa pengen mencari informasi soal pengolahan kopra. Nah, bisa nggak Bapak jelaskan bagaimana proses pengolahan kopra dari awal sampai selesai gitu? Pertama, kita buka kulitnya, kita belak, kita cungkil. Kayak gini lah, siap dicungkil, dijemur. Sudah dijemur, sudah semporo keringnya, sudah masak, kita karungkan. Karungkan, baru mau kita jual ke mana. Nah, oke, Pak. Untuk jenis kelapa yang digunakan itu, apakah bisa menggunakan kelapa yang muda atau gimana, Pak? Oh, yang tua, Bu. Yang tua. Kalau yang muda, minyaknya nggak banyak, Bu. Iya, iya, iya. Makanya menggunakan kelapa yang tua. Nah, ini kan potongannya kecil-kecil, Pak. Tujuannya supaya apa, Pak? Supaya mudah kering, Bu. Kalau tandanya sudah kering, itu apa, Pak? Nah, kayak gini, Bu. Nengok, kalau masaknya, nanti ini dipatahkan, Bu. Dipatahkan, nampak. Ini kuning semua, udah masak itu. Biasanya nih, Pak, untuk pengeringan, itu berapa lama? Mencapai ada tiga hari, empat hari, kalau kemarau, musim kemarau. Kalau musim hujan, Bu, terpaksa kita bikin selayannya, Bu. Kayak kayu, cari kayu api, dimasak. Kalau pengasapan itu akan mempengaruhi jajinya, Pak? Kualitasnya? Nggak juga, Bu. Nggak juga? Jadi, nggak ada masalah, Pak? Nggak ada masalah, Bu. Kalau untuk tadi, Kak, kalau untuk menggunakan api itu, biasanya sampai berapa lama itu, Pak? Kalau itu, ada tiga hari. Kalau kita rutin, tergantung dari kayu. Tufa juga ingin bertanya nih, Pak. Izin dulu sebelumnya menanyakan untuk penghasilan per bulan itu biasanya berapa, Pak? Kadang-kadang nggak rutin kita bikin kopra, Bu. Sekarang kan, udah kurang kita bikin kopra. Permintaan dari kedai-kedai nasi lagi, warung-warung nasi lagi. Ada yang minta, namanya, 50 buah. Ada yang 100 buah. Baru kita ambil. Kita ambil, kita antar. Kita jual 3 ribu. 3 ribu? Nah, ada biji. Iya. Kalau yang kopra ini, yang sudah kering, entah sekarang 5 ribu mungkin. Per kilo. Oke, baik. Terima kasih, Bapak, untuk ilmunya dan informasinya juga. Semoga usaha Bapak semakin maju. Kalau kita tuh, Pak, pamit dulu ya, Pak. Terima kasih, Pak. Kopra adalah daging buah kelapa yang dikeringkan. Pengolahan kopra diartikan sebagai proses penguapan air dari daging buah kelapa. Kopra merupakan salah satu produk turunan kelapa yang sangat penting karena sebagai bahan baku pembuatan minyak kelapa dan turunannya. Seperti minyak goreng, mentega, kosmetik, sabun, dan pakan ternak. Proses pengolahan kopra dimulai dari pengumpulan kelapa. Kelapa yang dikumpulkan haruslah kelapa yang sudah berusia matang dengan berat kelapa sekitar 3 hingga 4 kilogram. Kelapa yang berusia matang akan lebih banyak menghasilkan minyak dibanding kelapa yang berusia muda. Hal ini karena kelapa berusia muda menghasilkan kopra yang lunak dan cepat rusak. Proses selanjutnya adalah pengamputan. Kelapa yang sudah disortir dan dikumpulkan biasanya diamput menggunakan wadah keranjang. Tahapan selanjutnya adalah pengupasan sabut kelapa. Tahapan ini sangat mendebarkan karena pengupasan dilakukan secara manual oleh petani kelapa dengan kecepatan dan kekuatan yang sudah terasar. Menggunakan besi dengan ujungnya runcing hingga yang tersisa hanyalah buah kelapa dengan tempurungnya. Selanjutnya proses pembelahan buah kelapa. Buah kelapa yang sudah dihilangkan sabutnya kemudian dibelah menjadi dua bagian simetris untuk dikeluarkan air buah kelapanya. Proses selanjutnya adalah mengupas daging kelapa dari tempurung. Proses pengupasan mempunyai aturan sendiri. Daging kelapa yang dikupas sebaiknya berukulan kecil agar nantinya mempermudah proses pengeringan. Dalam industri minyak kelapa dan lemak, kualitas kopra menentukan kualitas produk akhir yang dihasilkan. Sementara itu, kualitas kopra sangat ditentukan dari proses pengeringan. Pengeringan dapat menggunakan cahaya matahari yang cukup. Biasanya, pengeringan menggunakan metode ini membutuhkan waktu lebih kurang 3 sampai 5 hari hingga kopra benar-benar kering. Kopra yang sudah kering ditandai dengan perubahan warna menjadi kekuningan dan mudah dipatahkan. Kopra yang berkualitas baik sebaiknya hanya memiliki kandungan air 6% hingga 7% agar tidak mudah terserang organisme pengganggu. Umumnya disebabkan oleh serangan bakteri dan serangan cendawan. Salah satu ciri kopra yang belum kering sempurna adalah timbul jamur pada permukaannya. Proses pengeringan juga dapat dilakukan menggunakan panas buatan dengan membakar kayu di bawahnya. Dan tempurung kelapa diolah petani menjadi bara untuk bahan bakar. Dan airnya dijadikan untuk campuran pakan ternak. Nah pemirsa ini adalah hasil akhir dari proses pengeringan kopra. Jadi jika sudah kering sempurna itu akan berwarna kuning di sekitarnya. Jadi pemirsa memiliki keragaman potensi sumber daya alam yang besar adalah anugerah bagi setiap daerah. Namun yang terpenting adalah bagaimana kita menjaga dan mengolah agar dapat bermanfaat untuk kehidupan kita. Semoga harapan bapak tadi dapat terwujud. Dan sekian dari saya Tufo Humaira. Sampai bertemu di Amazing Indonesia dari Sumatera Barat edisi berikutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!